Intro Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meresmikan revitalisasi gedung SMA Negeri 20 Sepanyabungan. Gedung sekolah tersebut beberapa waktu lalu sempat perapuranda akibat hantaman banjir pandang. Edi pun berharap gedung ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Utara dan mewujudkan sumut bermarkabat. Dalam kesempatan itu, Edi pun mengajak para kepala sekolah untuk fokus mencari anak didik yang punya talenta melalui perekrutan yang benar-benar serius. Bagi siswa kurang mampu ekonominya supaya diberikan beasiswa, Gubernur berjanji akan mengirim guru terbaik sehingga sekolah tersebut benar-benar menjadi tempat pendidikan yang plus. Untuk menampung anak-anak yang berpotensial, itulah didapatkan kursi upload. Banyak orang kita potensi, rapi kehidupannya kurang berhitung, kondisi sosialnya kurang berhitung. Sebenarnya kita siapkan untuk menerima anak-anak yang siap menjadi pemimpin-pemimpin ke depan dengan umpik, ilmu, dan bahkan berlaku yang berhitung. Sementara kepala sekolah SMA Negeri 20 Penyabungan Henry mengatakan SMA Plus akan fokus pada pendidikan di bidang sains, pendidikan pembidangan karakter, dan pendidikan di bidang ilmu teknologi. Untuk mengembangkan itu, SMA Negeri 20 ini pun pengelolaannya dibantu oleh pihak Yayasan Merpesu. Terima kasih telah menonton!